Intro Pendelusuran kali ini Kita cukup menanjak terus Bersama tim Dari Dinas Untuk Cek lagi Beberapa tempat Situs Yang ada di Gunung Wilis Salah satunya di Wilayah Disambah Julan Ikuti terus perjalanan kami Dalam penelusuran Sejarah di Kepatan Nganjuk Yang ada di Gunung Wilis Pak, ini kata Peninggalan botol-botol Kuno-kuno ini Apa ini? Sampai di dalam ini Itu sejarahnya dukung Bukan-bukan yang paham Sabin di dalam Terus informasi Tiang sepuh-sepuh ini Bukan sabin di dalam Bukan apa-apa? Bukan 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 menawin Bukan candi Bukan kerajaan Bukan dukung Bukan Katanya ada sawah dalem Sawah dalem itu Katanya ada Percandian atau tempat Pemukiman kuno Kita coba lihat Ternyata disini ada banyak Batu-batu kuno Batu-batu kuno seperti ini Ukurannya cukup besar-besar Dan dimanfaatkan untuk Fundasi bangunan Seperti ini juga sama Ini juga digunakan untuk Apa ya? Fundasi Fundasi rumah Cukup besar-besar Dan dimanfaatkan Memang sama warga setempat Kalau memang ini Betul dulu Dijadikan Tempat pemukiman Atau tempat Percandian Bisa juga Kita sekarang Kita sudah di Salah satu tempat Ini fundasi Fundasi bangunan rumah Salah satu warga Ternyata Batu-batu ini Difungsikan untuk Fundasi rumah Dan ini Informasi masyarakat Juga tidak tahu Tahunya hanya disini Antanya informasinya Dulu ada Percandian Kita saja coba Mencari sejauh mana Ada di Sawah Dalem ini Apakah dulu memang Ada perkampungan kuno Atau mungkin Ada tempat suci Atau tempat Percandian pada Masa Hindu-Buddha itu Kita telusuri lagi Ternyata banyak sekali Batu-buddha yang disini Berceceran Nah disini juga ada Banyak sekali Seperti ini Dimanfaatkan oleh warga Untuk fundasi-fundasi bangunan rumah Atau mungkin kandang warga Nah disini kita temukan Satu Batu kolomongso Nah ini ada Batu kolomongso Ini jelas Saya sudah Agak aus Ini batu kolomongso Yang ada disini Kelihatan Titik-titiknya Rubang-rubangnya jelas Kita sudah Mendapatkan Satu titik Temu Bahwa disini dulu Berarti ada Tempat pemukiman oleh warga Pada Masa Hindu-Buddha Akhirnya kita Anda dapat satu Bukti autentik Bahwa disini dulu ada Perkampungan Kuno Pada era Hindu-Buddha Pada masa itu Ternyata disini ada Batu kolomongso Yang fungsinya Biasanya untuk Menghitung perbintangan Atau Menghitung pada masa Cocok tanam Atau apa Khusus pertanian juga Disini jelas Disini kita temukan Satu Cuman ini sudah Mulai aus Dan ini Sudah mulai Apa ya Tidak Tidak terlalu kelihatan Kalau ini Batu kolomongso Kasih air Seperti nanti Kita bisa Mendapatkan Hasilnya Biar lebih jelas Ini jelas Kita sudah Ada kelihatan Titik-titik terang Seperti ini Ini jelas Batunya Batu kolomongso Ini perlu Diamankan Sebenarnya Jangan sampai Dosak atau hilang Matu kolomongso Matu Lumpang Aging Sambil 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 Sagar Pecah Terus Nopon itu Nanti Manggin Terusnya yang sepukur semua ini ada yang boleh diselesaikan Kita akan menjadi ako lagi Terus ya saja tidak ada yang boleh diselesaikan Apa itu sendiri ? Apa itu dan ada yang ada yang ditempat? Ada yang ada yang didukung Itu karena itu dengan dalam Terus kalau tidak dapat ditempat Betul-betul untuk dua-dubuk Terus ini membentuk dan lalu kita bisa ditempat ini juga kita temukan ukuran besar seperti ini ukurannya kalau ini jelas dulu ada tempat pemukiman atau tempat peribadatan atau katanya ada Gapura atau Candi yang disampaikan masyarakat tadi kita betul-betul kita mendapatkan buta otentik bahwa disini itu ada tempat peradaban pada era Hindu Buddha dan disini kita temukan barusan ada salah satu batu kolomongso dan itu nanti kita lebih coba lagi mencari yang lain untuk memperkuat bahwa disini itu sebagai tempat percandian atau tempat ibadah atau perkampungan gunung ini ternyata kita sisir di sungai-sungai ternyata kita juga dapat lagi ini di sungai cukup besar dan tebal seperti ini kita masih disini mempersirakan batu batanya seperti ini kondisinya banyak sekali di sungai kecil ini ternyata banyak sekali batu bata yang pecan-pecan nah ini juga dari batu andesit cukup banyak jadi seperti ini yang kita temukan batu ukuran besar-besar dan cukup banyak informasi disini ada pemukiman ya ada pemukiman atau tempat percandian informasi dari masalah setempat dan ini cukup banyak sekali kita coba melusuri yang lain siapa tahu nanti kita temukan yang lebih bagus lebih banyak selain ini ya seperti ini kondisinya uh ini sayang rumah ini nggak diramut ya udah patah-patah sayang udah putus-putus seperti ini sayang kurang dimanfaatkan kita ambil di sebelah kampung rumah-rumah kita sekarang di pinggir persawan ternyata betul disini banyak sekali pecan batu bata merah dan banyak sekali pecan dari gerabah terbuat dari tanah liat seperti ini kita temukan lagi kalau sini dibuktikan sebagai tempat perkampungan kuno disini kita temukan eh kedalamannya itu kurang lebih ada 40 cm sampai 50 cm di bawah tanah kita di pinggir apa tebingnya ya disini ada banyak gerabah-gerabah yang bercacar yang mana masih menempel di tanah berarti sini betul berarti disini tuh ada perkampungan-perkampungan kuno pada era masa klasik atau Hindu-Buddha pada masa kerajaan kelihatannya kalau kita lihat dari motifnya dan warnanya kelihatannya eranya Majapahitan kerajaan Majapahitan pada abad ke-14 atau 15-an antara nanti apa Pak antara nanti apa umpak kita tanya kita temukan umpak umpak bangunan seperti ini kita coba kita dapat umpak ini cukup lumayan ini ada korang lebih ada sekitar 20 cm yang 20 cm terbuat dari batu petuan desit Hai sangi Sabin sangi Sabin kapan mau ditemukan ini mendangung mungkin antaran sekitar enam tahun mungkin saat itu Neneku yang terbetul Pak saat itu Neneku yang terbetul Pak saat itu Neneku batu ruping wawu oleh botol-botol wawu berarti nantai nemok nih Neneku ini boleh nantai nantai cari rumpang pecah seperti ini kondisi bendanya cukup masih bagus cuman ini saya nggak tahu fungsinya apa ini juga tadi pihak belinya tadi juga yang menemukan apa umpak juga menemukan salah satu benda ini seperti cekung ini kayak lumpang tapi anehnya ditemukan ini di di tengah-tengah batu bata yang berstruktur dan ini dipenuhi di tengah-tengah apakah ini dulu juga satu kesatuan dengan benda-benda lepasan batu bata itu apakah mungkin agak lebih mudah tapi ini jelas temuan ini cukup bagus dan masih utuh kondisi seperti ini berarti kita kalau sudah dapat seperti ini berarti dimungkinkan bahwa disini itu sebagai tempat tempat perkampungan kuno era Majapahit sesuai tadi saya temukan banyak gerabah yang warnanya merah terakota apakah betul dan kita terus juri lagi situs-situs yang ada disini atau benda-benda atau pokoknya disini kita temukan siapa tahu nanti bisa memecahkan masalah sejarah yang ada wilayah sini selamat menikmati selamat menikmati